PUNJAK PERINGGATAN HARI ULANG TAHUN KORPS PEGAWEI REPUBLIK INDONESIA Atau KORPERIKA 52 Dalam upacara yang diselenggarakan di lapangan Paseban pada Rabu 29 November 2023 PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Peraja, R.J.T. Bayu Broto SHM HUM Bertugas sebagai pemimpin upacara Sementara itu Wakil Bati Bantul Joko Purnomo Bertindak sebagai inspektur upacara Diawali dengan pengukuhan paduan suara harmoni Projo Taman Sari Kabupaten Bantul Dan penampilan juara 1 dan 2 KORPERI IDOL kategori Kepala Perangkat Daerah Ianya Kepala Jenas Kebudayaan Nugurungo Eko Setianto sebagai juara pertama Dan Sarjiman Selaku Panewu Kapanewon Serendakan sebagai juara kedua KORPERI IDOL 2023 kategori Kepala Perangkat Daerah Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo membacakan sambutan Dewan Pengurus KORPERI NASIONAL Dalam sambutan tersebut, Joko mengajak kepada seluruh anggota KORPERI Untuk menjadikan momentum peringatan HUT KORPERI tahun ini Sebagai upaya untuk menegukan KORPERI sebagai penguat NKRI dan pelindung ASN Hari ini KORPERI memasuki usia yang ke-52 tahun 52 tahun itu usia yang apa namanya Usia yang masih punya semangat tinggi Dan kita berharap di ulang tahun yang ke-52 ini KORPERI akan terus meningkatkan kinerjanya Di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Untuk mewujudkan Bantul yang harmonis sejahtera berkeadilan Menuju Projota Mansari sejahtera demokratis dan agamis Tadi disampaikan di dalam sambutan Ketua Dewan KORPERI Bahwa pemerintah akan terus melakukan upaya Di dalam rangka peningkatan kinerja Tapi juga diikuti oleh perbaikan kesejahteraan Atau perbaikan di dalam pemberian hak kesejahteraan kepada KORPERI Maka dari itu kita yang ada di Kabupaten Sangat berharap kebijakan dari pemerintah itu Akan segera bisa diwujudkan kepada rekan-rekan kami Para anggota KORPERI ASN di Kabupaten Bantul khususnya Rangkaian peringatan HUD KORPERI ke-52 Kabupaten Bantul Juga diwarnai dengan berbagai kompetisi Bagi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul Bagi ASN di lingkungan pemerintah